PULAU MADURA Pulau Madura yang mempunyai posisi geografis di Laut Jawa ini memang membuatnya menjadi memiliki banyak obyek wisata pantai. Seperti yang satu ini yaitu Pantai Camplong, yang termasuk salah satu wisata andalan di Pulau Garam. Madura salah satu kabupaten di Jawa Timur yang beruntung karena letak biografis dari pulau ini membuatnya memiliki banyak pantai-pantai yang indah dan menawan. Bahkan beberapa di antaranya belum banyak diketahui orang dan masih jarang terjama oleh tangan-tangan manusia. Namun obyek wisata yang satu ini namanya sudah terkenal dan menjadi favorit di Pulau Madura bahkan bisa dibilang di Jawa Timur. Pantai Camplong yang terletak di Kabupaten Sampang, Madura ini mempunyai pemandangan yang bisa membuat para wisatawan terpikat saat mereka sampai di tempat ini. Pasir pantainya yang putih dan halus dipadu dengan deburan ombak yang memecah karang tentu menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi Anda yang penyuka obyek wisata pantai. Pantai ini juga terbilang sangat luas dengan dataran pasirnya yang landai yang tentu bisa Anda gunakan untuk berbagai kegiatan seperti bermain foli pantai bersama keluarga atau teman, menulis-nulis kata di atas pasir, berlarian atau bermain pasir dengan anak Anda. Bahkan mencari kulit keram untuk sekedar dijadikan kenang-kenangan juga sepertinya menarik. Untuk Anda yang lebih berani lagi, Anda bisa berenang di laut karena di pantai camplong ombak yang dihasilkan tidaklah besar atau berbahaya jadi aman untuk para pengunjung berenang di lautnya. Asalkan Anda tetap waspada dengan keadaan laut dan berhati-hati agar tidak berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Bosan bermain pasir namun Anda takut atau tidak bisa berenang. Jangan khawatir, ada kegiatan menarik juga yang bisa Anda lakukan yaitu menyewa perahu yang ada di sekitar agar Anda bisa menelusuri lautan sembari menikmati indahnya matahari yang mulai tenggelam dan kemilau cahayanya di permukaan air laut. Bermodalkan mesin diesel, perahu yang sehari-hari juga digunakan untuk menangkap ikan ini akan mengantarkan Anda berkeliling lepas pantai selama kurang lebih 20 menit. Tidak jauh dari bibir pantai Camplong terdapat dermaga untuk kapal minyak. Dermaga tersebutlah tujuan perahu sebelum memutar kembali ke pantai Camplong. 20 menit mungkin terasa singkat namun setidaknya Anda telah menikmati lautan. Atau Anda juga bisa menyewa kuda milik masyarakat setempat pada hari-hari tertentu untuk berkeliling ke area di sekitar pantai. Beberapa atraksi wisata kebudayaan yang dapat Anda jumpai di pantai Camplong diantaranya, wisata semalam di pantai Camplong, berupa pertunjukan seni dan hiburan rakyat, kerapan sapi pantai, wisata budaya rokat Taseh upacara petik laut setiap satu tahun sekali pada bulan maulit, pertunjukan sapi sono, pertunjukan hiburan rakyat pada hari-hari tertentu, dan sebagainya. Fasilitas di pantai Camplong Untungnya di obyek wisata ini, manajemennya telah mengelola pantai Camplong dengan baik sehingga di sini sudah terdapat beberapa fasilitas-fasilitas penunjang yang bisa dinikmati wisatawan. Fasilitas tersebut diantaranya adalah Tamar Mandi Umum Tamar mandi sepertinya menjadi salah satu fasilitas yang penting di setiap obyek wisata, khususnya di pantai karena Anda pasti akan bermain basah-basahan dan kotor-kotoran di pasir pantai jadi membilas badan setelahnya itu penting. Di sini Anda tidak perlu khawatir karena telah disediakan toilet umum lengkap dengan bilik-bilik untuk berganti pakaian. Musola Jika Anda merasa panggilan untuk beribadah sholat telah berkumandang, Anda bisa langsung menuju ke musola yang sudah disiapkan di tempat ini beserta sarung dan beberapa mukena sehingga Anda tidak perlu repot mencari masjid, kantin, atau warung. Jika Anda termasuk orang yang malas menyiapkan bekal saat Anda berwisata, Anda patut senang karena di pantai ini Anda bisa dengan mudahnya menemukan deretan warung-warung yang menjual makanan dan minuman. Makanan di sini yang paling banyak digemari pengunjung adalah rujak cinggurnya yang semakin menggugah selera karena ditemani segelas es kelapa muda. Area Parkir Area untuk parkir kendaraan bermotor yang Anda bawa juga pastinya ada di pantai Camplong jadi Anda tidak perlu pusing memikirkan tempat untuk memarkirkan kendaraan. Penginapan Untuk penginapan memang tidak banyak, namun ada beberapa di daerah sekitar pantai yang harganya juga bervariasi namun tetap ramah di kantong. Anting foto di obyek wisata ini pasti akan terasa sangat mengasihkan karena Anda bisa berfoto dengan latar belakang air laut yang berwarna hijau kemiruan dengan pemandangan beberapa perahu wisata di kejauhan. Anda juga bisa mengabadikan momen-momen saat Anda menelusuri lautan dengan perahu yang Anda sewa. Siapa tahu Anda menjumpai seekor ikan, jadi pastikan kamera Anda siap. Pemandangan yang lebih indah lagi bisa Anda dapatkan jika Anda menunggu hingga matahari beranjak ke tempat peraduannya. Langit jingga yang menyentuh permukaan air laut menciptakan lukisan alami maha karya yang kuasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!